selamat menikmati yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan lekas sehat mudah-mudahan pembelajaran daring seperti ini tidak mengurangi semat kalian untuk belajar baik, pada hari ini kita akan belajar bersama Bu Arin dalam pembelajaran PCOK di semester 1, kelas 2, pertemuan yang ke-1 sebelum pembelajaran PCOK pada hari ini kita mulai kita awali dulu membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim soleh-solehah, sebelum kita belajar bersama pada hari ini jangan lupa kalian mandi terlebih dahulu, kemudian solat duha dan sarapan ya untuk pembelajaran PCOK pada hari ini yaitu tema 1, hidup rukun subtema 1, hidup rukun di rumah dengan materi, variasi, gerak, berjalan baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. dengan diberi contoh gerakan dasar berjalan, peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar 2. dengan diberi contoh gerak dasar berjalan, peserta didik dapat melakukan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar Seleh-selehah ya perhatikan gambar yang ada di layar Kira-kira apa yang dilakukan gambar tersebut ya Sedang ngapain ya kira-kira Iya betul sedang berjalan Kalian setiap harinya pastinya melakukan kegiatan berjalan Setiap kalian beraktifitas mungkin kalian main itu pasti melakukan berjalan Apa yang kalian lakukan itu pasti ada kegiatan berjalannya Kalian mungkin setiap pagi jalan pagi sambil menghirup udara segar sambil berolahraga di pagi hari Kalian juga melakukan jalan ya Nah untuk kali ini pada hari ini materi kita adalah Variasi gerak berjalan Baik Apa itu berjalan ya Apa yang dimaksud berjalan Berjalan adalah Aktifitas bergerak maju ke depan Atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya Dengan melangkahkan kaki Nah untuk variasi gerak berjalan Itu ada tiga Yaitu Satu berjalan ke depan Dua berjalan ke belakang Tiga berjalan ke samping Ketiga gerakan tersebut adalah gerak variasi berjalan Nah sele-seleha Bagaimana sikap yang dilakukan ketika kalian berjalan Dari sikap tangan Dari sikap kaki itu bagaimana Ya untuk sikap ketika berjalan yaitu yang pertama Pandangannya ke depan Ya jadi pandangan kita itu lurus ke depan Yang kedua Ayunkan lengan bergantian Jadi tangannya diayunkan secara bergantian Yang ketiga Langkahkan kaki bergantian Jadi kakinya itu dilangkahkan secara bergantian Jadi untuk kaki kiri ke depan itu Yang ke depan tangannya adalah tangan kanan Sedangkan kalau kaki kanan yang ke depan Berarti tangan kiri yang ke depan Begitu seterusnya Ya Nah berikut itu adalah sikap ketika berjalan Soal sele-seleha Untuk contoh variasi gerak berjalan Kalian bisa menyimaknya dalam video yang akan dikumpulkan Silahkan kalian memperhatikan Tiga gerakan yang akan dikumpulkan Yaitu yang pertama gerakan berjalan ke depan Yang kedua gerakan berjalan ke belakang Yang ketiga gerakan berjalan ke samping Silahkan kalian simak dalam video berikut ini Nah sebelum kalian menyimak video Variasi gerakan berjalan Kalian juga bisa melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu ya Dengan gerakan sederhana yang kamu bisa Contohnya Menekuk kepala kanan dan kiri Menekuk tangan Menekuk kaki Dan lainnya Nah selanjutnya yuk Gerakannya seperti apa ya Untuk variasi gerakan berjalan Ini adalah gerakan berjalan lurus ke depan Selanjutnya diikuti berjalan ke belakang Selanjutnya ke samping kanan Dan ke samping kiri Oke coba perhatikan sekali lagi Untuk gerakan berjalan ke depan Itu lengannya diayunkan Tapi ketika berjalan ke belakang dan ke samping Lengannya tidak diayunkan Baik Anak-anak yang hebat Tadi kalian sudah menyimak video yang ditampilkan dulu Kira-kira jika kalian mempraktekannya Bisa ya? Insya Allah bisa Karena gerakannya sangat sederhana Untuk gerakan berjalan itu Sudah sering kalian melakukan Setiap harinya kalian juga berjalan Kalian melakukan aktivitas juga berjalan Nah disitu nanti Kalian bisa melakukannya atau mencobanya di rumah Mempraktekan gerakan untuk berjalan Insya Allah bisa ya Oke Untuk kesimpulan pembelajaran yang sudah kita belajar pada hari ini adalah Apa saja ya Pertama tadi kita sudah belajar Untuk pengertian atau yang dimaksud berjalan Yang kedua tadi Menyebutkan tiga variasi gerak berjalan Apa saja Satu tadi gerak berjalan ke depan Kedua Gerak berjalan ke belakang Yang ketiga Gerak berjalan ke samping Selanjutnya kita tadi belajar Sikap ketika kita berjalan Bagaimana? Yang pertama Landangannya ke depan Yang kedua Ayunkan lengan Secara bergantian Yang ketiga Langkahkan kaki secara bergantian Tadi kalian juga sudah menyimaknya Di dalam video ya Itu adalah kesimpulan untuk belajar pada hari ini Insya Allah mudah ya Baik Sebagai timbal balik pembelajaran kita pada hari ini Yaitu evaluasi Pelakunya adalah Lakukanlah salah satu gerakan berjalan Kemudian di video dan dikirimkan ke bapak atau ibuku Jangan lupa kalian menggunakan kaos olahraga Lakukanlah dengan penuh semangat ya Lupa dipraktikan di rumah Baik Selesalah Demikianlah pembelajaran pejokabada hari ini Untuk mengakhiri pembelajaran pejokabada hari ini Kita akhiri membaca Alhamdulillah bersama-sama Jangan lupa tugasnya Tugasnya dikerjakan ya Atau dipraktikan di rumah Kesan dari bu guru Jangan lupa Belajar yang rajin di rumah Meskipun daring Solat 5 waktu Dengan tepat waktu Jatuh kesehatan kalian Makan makanan yang berkisi Sampai berjumpa lagi dengan bu guru pada pertemuan selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh